Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Jadipuah Jadi teman-teman video kali ini Kita mau membahas mengenai Hasil dari Tanaman singkong Jadi banyak para petani itu bingung Untuk menghitung hasil Dari petaninya Yaitu menanam singkong Jadi biasanya Orang-orang para petani Terkadang hasil singkong itu Untuk menghitung Sekira 1 hektare Kira-kira keluar berapa ton 1 per 4 hektare itu keluar Berapa ton Bagaimana cara untuk menghitungnya Saya akan mengajari Insya Allah Cara menghitung ini sesuai dengan Harapan yang Dinantikan oleh petani Jadi kita tahu nih Jadi semasa tanam ataupun hasilnya nanti 1 hektare itu Keluar buah itu berapa ton Kita tahu bagaimana caranya Oke kita langsung saja untuk menghitung Hasil dari tanaman singkong Sebelum singkong itu Kita cabut Oke Oke teman-teman Singkong yang ada di belakang saya Ataupun saya masuk di kebun singkong ini Usia Sekitar 6 bulan jalan Sekitar 6 bulan Jadi seginilah tingginya Saya sudah tenggelam ini Kalau dari batang singkong ini Jadi Bagaimana cara untuk menghitung Atau keluarnya tanaman singkong Ubi singkong ini Sebelum dipanen Untuk hitungan yang sangat cocok Karena biasanya para petani memang Hitungan-hitungan itu hanya mengira-ngira Namun hitungan saya yang akan Praktekan kepada teman-teman Insya Allah Valid dan sesuai Apa yang Kita hitung dari awal Dan nantinya setelah Panen itu benar-benar Sesuai dengan hitungannya Karena saya sudah membuktikan teman-teman Hitungan ini memang Benar-benar valid dan Sesuai Walaupun kelebihan atau kekurangan itu Hanya Ukuran kilo saja 5 kilo Ataupun 6 kilo Nah waktu yang panen masa lalu itu Dengan saya menghitung dengan cara saya Waktu itu saya hitung Kurang lebih itu 8 ton Koma 5 8,5 kintal Nah setelah saya panen Setelah saya panen Setelah saya panen dan dicabut oleh para kuli penjabut singkong Dan ditimbang di pabrik itu Dengan mobil angkut pickup itu Tiga kali Tiga kali angkut Nah keluarnya 8 ton 8,45 8 ton Lebihnya 4 kintal 50 kilo Waktu itu Memang tipis Ternyata Dengan hitungan Cara saya Valid Sesuai dengan Apa yang sudah Saya hitung Teman-teman Nah jadi langsung saja Teman-teman Untuk Bagaimana menghitung Hasil Dari tanaman singkong Sebelum Total Dicabut semua Ataupun sebelum Singkong dibongkar Pada masa Panen itu Jadi kita sudah tahu Oh ternyata singkong ini nanti Kalau kita panen Hasilnya sekian Itu kita tahu Jadi begini teman-teman Sebelum dihitung Total Teman-teman harus memastikan Berapa jumlah batang Yang teman-teman kemarin itu tanam Contoh Kalau teman-teman punya lahan Sekitar Satu hektare Satu hektare Itu teman-teman Tanam batang singkong Atau menancapkan tanam singkong Pada awal itu Kira-kira Berapa batang Intinya seperti itu Jadi contoh Saya nih Tanam Seper 4 hektare Itu kurang lebih Batangnya ada Sekitar 6.000 6.000 batang singkong Yang saya Tancapkan Pada waktu itu Memang saya cek Sering saya cek Apa Sering saya cek Apakah 6.000 batang itu Hidup semua Ataupun masa pertumbuhannya Bagus Ternyata memang bagus Ada Memang kalanya Satu atau dua tanaman Yang memang tidak tumbuh Ataupun mati Tapi saya sambung Jadi sebelahnya Saya tancapkan lagi Dan itu pun hasilnya juga Maksimal Dan Alhamdulillah Semua batang yang saya tanam Itu tumbuh Dan ternyata Subur Bagus Dari lihat Dari Daun-daun singkong itu Nah Kalau kita sudah tahu nih Sudah tahu 6.000 tanam yang 6.000 batang yang kita Tancapkan Jadi enak Jadi Teman-teman Sekiranya Kalau memang teman-teman Katakanlah Saya mau nanam singkong 8 bulan akan saya panen lah Atau 6 bulan Saya panen lah Jadi sebelum Teman-teman manen Ataupun sebelum teman-teman Bongkar Teman-teman sudah tahu Nanti hasilnya ini Berapa ton Caranya Jadi pertama Teman-teman cabut Salah satu singkong Yang teman-teman tanam Contoh Ini Saya sudah Sudah mencabutnya Nah seperti ini teman-teman Teman-teman cabut Satu saja Satu Batang singkong Teman-teman cabut Nah Dari batang singkong Yang teman-teman cabut ini Teman-teman Timbang Teman-teman bawa kilauan Timbangan Timbangan Maaf timbangan Tapi Jangan timbangan besar Kecil saja Sekiranya Dari teman-teman Yang cabut itu Dalam satu Satu batang singkong Yang Teman-teman cabut ini Kalian Timbang Ada berapa Kilo Intinya kan itu Dalam satu batang itu Ada berapa kilo Contoh Kalau teman-teman sudah cabut Satu batang singkong itu Lalu Teman-teman Timbang singkongnya saja Jangan sampai Dengan tanah Dan batangnya Itu beda lagi Kalau tanahnya Teman-teman timbang Ya berat Teman-teman Ambil singkongnya Teman-teman pilih Lalu ditimbang Nah itu Keluar berapa kilo Contoh nih saya Saya cabut satu Batang singkong Saya pisahkan Antara batang Dan Ubinya Singkongnya Lalu saya timbang Ternyata Dalam satu Batang singkong itu Keluar Dua kilo Dua kilo singkong Nah Ngitungnya gimana Sangat mudah Jadi Yang awalnya Tadi saya tanam Enam ribu batang Tinggal kalikan aja Teman-teman Dari dua kilo Dalam satu batang itu Keluar dua kilo Berat dua kilo singkong Kali Enam ribu batang Ada berapa Enam kali dua Dua belas Dua belas ribu Kilo Jadi Keluar berapa Dua belas ton Teman-teman Itu sudah valid Teman-teman Yakinlah Jadi teman-teman Mudah saja Ngitungnya seperti Dan itu sudah saya buktikan Sudah beberapa kali tanam Jadi kalau teman-teman Mau bisnis Bisnis Pemborong singkong Katakanlah teman-teman Wah ada yang mau borongi Berapa ini Ya teman-teman simple aja Teman-teman cabut Satu Batang singkong Lalu teman-teman Pisahkan antara Batang dan singkongnya Sudah Singkongnya timbang Selesai Keluar Dua kilo Tinggal kalikan Ada berapa ribu Asal Asal itu tadi Dalam satu tanaman Singkong Ataupun Lahan tersebut Ada berapa ribu Batang yang Ditancapkan Ataupun yang Ditanamkan Jadi gitu teman-teman Untuk Menghitung Jumlah Hasil dari Tanaman singkong Sebelum Dibongkar Ataupun Sebelum masa Panen Nah Nah kalau teman-teman Katakanlah Usia Enam bulan Satu Batang Itu Keluar Dua kilo Wah Kayaknya belum layak Kalau dua kilo Yaudah Teman-teman tunda saja Delapan bulan Nah ketika dua bulan berjalan Setelah enam bulan Dua bulan berjalan Jadi lapan-lapan bulan nih Teman-teman cabut lagi Teman-teman cabut Satu saja Buat sampel Timbang Kalau sudah hasilnya Tiga kilo Tinggal kalikan aja Tiga kilo Dikali Jadi jumlah Tanam pada Awal Tanam tersebut Jumlah batang tersebut Jadi gitu saja teman-teman Jadi ya sudah Positif Itu sudah saya buktikan kok Jadi begitu teman-teman Jadi Harus cerdas Untuk menjadi petani Untuk menghitung Bagaimana hasil dari Tanaman singkong Sebelum singkong Dipungkar Oke mungkin itu saja Jangan lupa Di subscribe ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bisa membantu Untuk para petani singkong